Pemirsa aksi perampasan kalung emas dari seorang wanita yang dilakukan oleh seorang pria dengan modus menawarkan pembuk ABT, mengaku telah melapor ke Ketua RT di RT41 Perubahan Garuda, Kelurahan Simpang Rimpo, Kejamatan Alambarajo yang terjadi pada kami sore 25 Januari 2024, sekitar pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Seorang wanita bernama Siti Aminah, 49 tahun, mengalami kejadian perampasan kalung emas dari seorang pria yang datang ke rumahnya pada hari kami sore, tanggal 25 Januari 2024 Pria tersebut melakukan modus penipuan dengan berpura-pura menjual bubuk ABT dan telah mendapatkan izin dari RT setempat Samsul Arif, selaku suami dari Siti Aminah mengatakan saat kejadian pelaku merampas kalung emas tersebut dari leher istrinya amri-amu lekuk di jawab buat Ibu,Ibu buka pintu dia akan memberikan bilis remukan sudah sudah jadi sudah sudah ada dan dia akan akan berpura-pura kebalikannya dan kebalikan itu, waktu itu dia ambilnya langsung ditariknya kalau dia mengakui dari mana Pak? ini dari PT sebelumnya ini biaya Rp10.000 jadi kami bilang sama PT yang tadi di atas nama kan ya Bapak dan itulah modus serbu di organama ya? serbu apa itu Pak? tidak, tidak tahu tidak tahu ya tidak tahu tadi tadi saya sudah telepon dengan anak saya yang di Curup yang kota yang Tentro kemudian saya telpon kepada keluarga saya yang di Kapolda ada dua orang di Kapolda berarti dia harus dicisi kita lagi di Tubela yang sudah ini mungkin Apola mungkin kalau sudah itu mungkin tak kongsi bayang kita di Tubela berarti orang ini Pak masuk ke dalam atau di luar Pak? di luar jadi bagaimana caranya mengambil? langsung tarik ditambahkan ditambahkan oleh Siti Amina selaku korban bahwa pelaku tersebut menggunakan jaket dirinya saat ini telah membuat laporan kepada RT setempat dan Lura serta Babin Kamtipnas dan Babinsa diketahui kalung emas tersebut senilai 3,5 suku diketahui kalung emas tersebut senilai 3,5 suku dengan total kerugian mencapai 23 juta seratus ribu rupiah Sandi Jek TV melaporkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih